Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi bersama unsur Forkopimda yang terdiri dari Kapolres Tegal Kota AKBP Ritaulandari, Kapolres Tegal Kepupaten AKBP Ari Prasetya, Dendim 0712 Tegal Letkol Infanteri Sutan Pandapotan Siregar, dan Gajari Tegal Jasri Umar melakukan penutupan 3 akses jalan Rabu Malam. 3 titik perbatasan yang ditutup yakni Simpang 3 RSUD Kardinah, Brogol dan Simpang 3 Jalan Warkudoro Kota Tegal. Penutupan akses keluar masuk kota dan Kabupaten Tegal dilakukan pasca evaluasi dari Koordinator PPKM Darurat Luhu Binsar Panjaitan terkait tingginya mobilitas warga di kedua wilayah, sehingga diperlukan upaya serius untuk mengurangi pergerakan warga. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi mengatakan penutupan berbatasan tersebut atas sinergi Polres Tegal Kota dan Tegal Kabupaten untuk menekan mobilitas warga, sehingga dapat meminimalisir penyebaran kasus COVID-19. Namun khusus untuk sektor esensial dan kritikal di antara anggutan sembako, BBM, gas, oksigen, ambulans, serta tenaga kesehatan masih diperbolehkan melintas. Inilah upaya kita untuk menahan laju masyarakat agar tidak terjadi mobilitas yang luar biasa. Pandeminya luar biasa, perlu langkah ekstraordineri. Langkah ekstraordineri ini dilakukan oleh Polres Tegal Kota dan Kabupaten yang mempunyai kemenangan untuk menutup akses jalan kepada dua kompeten ini, Kabupaten dan Kota Tegal. Sementara itu, Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari mengatakan, tiga titik akses tersebut akan dijaga ketat oleh petugas gabungan, polisi, TNI, Satpol PP dan Dishub selama 24 jam penuh hingga berakhirnya PPKM Darurat 20 Juli mendatang. Diharapkan warga tetap berada di rumah dan mengurangi mobilitas pada saat pemberlakuan PPKM Darurat. Kita akan sama-sama memperbaiki kondisi pandemi COVID di wilayah masing-masing. Dengan adanya pembatasan ini, semua tinggal di tempat, kemudian mobilitasnya terkurangi, dan tentunya kegiatan masyarakat masih bisa kita kendalikan. Selain penutupan akses, operasi justisi penegakan protokol kesehatan juga gencar dilakukan. Nantinya sidang pelanggaran protokol kesehatan akan dilakukan di tempat bagi warga yang melanggar. Yuli Haryanto, Kompas TV, Tegal